Setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan penerimaan 4.791 siswa SMA, SMK, dan SLP, beberapa waktu lalu kini Dinas Pendidikan Jabar kembali menemukan 89 kasus dengan modus lebih canggih. Saat ini tim yang beranggotakan Dinas Pendidikan dan Perangkat daerah lainnya tengah menangkap, maksud kami mengungkap, kasus tersebut. Dari 521.417 pendaftar dalam PPDB Jabar 2023, 301.749 di antaranya berhasil masuk ke SMA, SMK, ataupun SLP negeri di Jawa Barat. Beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Jabar pun membatalkan penerimaan 4.791 siswa karena terbukti menggunakan data palsu. Namun ternyata masih ada 89 kasus siswa yang diduga menggunakan data palsu ditemukan oleh tim dari Pemprov Jabar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya, sebagian siswa tersebut menggunakan metode lebih canggih, yaitu memasukkan link yang serupa dengan milik disduk capil, sehingga mengecoh verifikator. Tim bentukan disduk Jabar tengah mengkaji kasus tersebut. Awal, sebelum penulisan itu, kami menemukan 4.791. artinya, tim verifikator kami itu sudah bekerja dan menurut kami tadi, kayaknya 4.791. Nah, tetapi, ternyata masih ada yang diwoloskan. Yang diwoloskan ini, nah, kami coba lihat tadi, jadi karena linknya sama begitu, ya, jadi pada saat diwoloskan itu sama begitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan akhirnya, verifikator itu begini. Karena dia kan ada terbatas waktu, pada saat verifikasi itu. Terbatas waktu, kemudian, ada yang daftar di akhir hari, ya, ada yang terbuka di akhir hari. Nah, semakin mumpuk, semakin banyakan yang harus di verifikasi. Nah, pada saat semakin banyak yang di verifikasi, bisa jadi, gitu ya, bisa jadi kejadiannya seperti yang sekarang. Jadi, karena melihat linknya sama link, gitu ya, linknya sama link. Wahyu mengungkapkan, kasus tersebut ditemukan beredar di 15 kabupaten kota pada 28 sekolah yang tersebar, tidak hanya di pusat kota. Selama masa kajian tim, seluruh siswa tersebut masih bisa belajar selama setahun di sekolah tempat mereka diterima. Tapi, jika ditemukan kecurangan, mereka diharuskan segera pindah ke sekolah lain. Tim pun telah berkoordinasi dengan Birohukum dan Aparat Hukum untuk menindak kasus pemalsuan data tersebut. Budi Hartati, Bandung TV dan Aparat Hukum